Intro Komisi 2 DPR RI meminta panitia pengawas pemilu atau PANWASELU dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bangka Blitung mengawal perolehan suara pemilu 2019 nanti hingga ke seluruh pulau di Provinsi Bangka Blitung. Anggota Komisi 2 DPR RI Melda Adriani mengatakan pada Provinsi berbentuk Kepulauan dikhawatirkan banyak suara hasil pemilihan yang tidak terjangkau di beberapa pulau. Melda meminta PANWASELU atau Bawaselu Provinsi Bangka Blitung siap dan cepat tanggap mengawal suara masyarakat yang ada di seluruh Kepulauan Bangka Blitung. Lebih memperhatikan khususnya KPU Bawaselu itu lebih gede dan juga pemerintahnya ikut mensuper bagaimana untuk penyesalan suara-suara kereketnya agar tidak ada suatu kecurangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiroh menambahkan pemilu 2019 nanti merupakan gabungan pemilihan presiden dan legislatif. Untuk itu diperlukan sosialisasi ke seluruh masyarakat baik mengenai waktu ataupun cara pecoblosan. Dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh, Nihayatul yakin partisipasi publik akan meningkat sehingga demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Kita sosialisasikan, dengan sosialisasi yang masif tersebut kita berharap partisipasi masyarakat dari 60 persen itu bisa berkembang lebih baik lagi. 70 persen lah. Kita berharap nantinya pemilih 2019 ini benar-benar demokrasi kita berjalan dengan baik dan kita tidak mau ada satupun masyarakat Indonesia yang punya hak pilih tapi tidak bisa memberikan suaranya pada pemilih 2019. Dari Bangka Belitung, Septya Chaniago, TVR Parlemen melaporkan.